Pihak lembaga survei LSI Deni J.A. menyampaikan setidaknya ada empat dilema yang dihadapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai kingmaker pada pemilu 2024. Dilema pertama ialah membuat kadar PDIP menjadi cawapres Prabowo antara Puan atau Ganjar, atau malah meninggalkan Prabowo dan kadar PDIP maju sebagai capres. Adapun Prabowo Subianto merupakan calon presiden yang dideklarasikan Partai Gerindra. Sementara itu, PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Akan tetapi, gencar dikabarkan bahwa tokoh yang akan diusung adalah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Deni J.A. Fitri Hari mengatakan dilema kedua bagi Megawati, yaitu jika menyerahkan Puan sebagai cawapres Prabowo, Ganjar kemungkinan akan dipinang partai lain sebagai capres. Padahal LSI Deni J.A. mencatat elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden unggul dibandingkan capres lainnya, yaitu 25,8 persen. Dilema ketiga, yaitu jika menyerahkan Ganjar menjadi cawapres Prabowo, bukankah elektabilitas Ganjar lebih tinggi dan PDIP merupakan partai yang lebih besar? Dilema keempat Megawati, yaitu menentukan cawapres jika ganjar dipilih sebagai capres PDIP. Bukan tanpa sebab, pertanyaan itu dimunculkan LSI Deni J.A. karena menilai mustahil cawapres Ganjar adalah Prabowo. Lantaran Prabowo ingin tetap menjadi capres. Di sisi lain, ganjar juga dinilai mustahil memiliki cawapres dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem, atau Partai Demokrat. Sebab ketiga partai itu, santer dikabarkan membentuk koalisi perubahan dan memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Diketahui, survei LSI Deni J.A. dilakukan pada 10 hingga 19 Oktober 2022 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen. Survei nasional ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif terbaru di bulan Desember 2022. Riset kualitatif dilakukan dengan analis media, fokus grup diskusi, in-depth interview, dan riset kualitatif. Sementara itu, dikutip dari tribunews.com, berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting dan Veyor Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Diketahui, SMRC melakukan survei terhadap sejumlah bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 pada 3 hingga 11 Desember. Dari 45 nama tokoh yang disodorkan kepada 1029 responden, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 26,5 persen. Kemudian, di posisi kedua ditempati Anies Baswedan 18,6 persen, dan posisi ketiga Prabowo Subianto 16,8 persen. Sementara itu, untuk posisi keempat ditempati Rituan Kamil dengan presentase 6 persen. Kemudian, dalam pertanyaan tertutup, SMRC menyodorkan empat nama bakal calon presiden diantaranya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Air Langga Hartarto. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mengantongi 32,4 persen. Kemudian, disusul Anies Baswedan 26,8 persen, Prabowo Subianto 25,6 persen, dan Air Langga Hartarto 3 persen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!